Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Kali ini kita akan membahas tentang Kelahiran weton Senen 4 dan pon neptu 7 Jadi 4 ditambah 7 Sama dengan 11 Weton senen pon masuk dalam peredaran bulan Yang mana senen pon senang pada kebenaran Jadi tidak suka senen pon ini yang namanya bohong-bohong itu tidak suka Hatinya ikhlas jika memberi atau membantu Jika bekerja sangat rajin, disiplin, dan cekatan Bicaranya jarang Kalau bicara, bicaranya serius Dan di dalam kehidupan Dia selalu beruntung Karena senen pon adalah sosok yang sangat baik Maka dari itu Senen pon ini selalu mendapat Kenikmatan Selain itu senen pon di bawah naungan Segoro Waseso Yang artinya Banyak rejeki Sopan Baik Dan sangat bertanggung jawab Selain itu Segoro Waseso juga mengandung arti Wibawa, karismatik, dan juga pemaap Nah, selanjutnya Kita akan lihat Bagaimana aura kerejekian yang dimiliki oleh Waton Senen Pon Saat usia kurang lebih 6 tahun Aura energi yang dimiliki oleh Senen Pon ini terpancar sangat terang Ini menunjukkan Senen Pon ini sedang bahagia di masa kecilnya Di usia 6 atau 7 tahun Selanjutnya di usia kurang lebih 12 tahun atau 13 tahun Aura energi itu semakin meningkat Jadi kebahagiaan kesenangan yang dimiliki oleh Senen Pon ini Terus meningkat Karena auranya sangat-sangat besar Dan pada saat usia kurang lebih 19 tahun Di sini Energinya menurun Kehidupannya yang tadinya gemerlapan Banyak harta, banyak uang Ya, disupport oleh orang-orang terdekatnya Di sini menurun menjadi kehidupan yang Sederhana Di usia 19 tahun Sampai kurang lebih usia 27 tahun Nah Dimulai dari usia 28 tahun Auranya ini terus meningkat Naik, naik, naik Dan puncaknya di usia 30 tahun Waton Senen Pon ini mendapatkan kejayaan Kesenangan dan kebahagiaan Auranya terpancar sangat-sangat terang-benderang Inilah masa-masa kejayaan Yang dimiliki oleh Waton Senen Pon Banyak uang, banyak harta Sehingga apapun Senen Pon bisa beli Bisa belanja Mau beli rumah Mau beli mobil dan lain-lain Jadi Senen Pon Masa kejayaannya di usia 30 tahun Selanjutnya Auranya energi itu terus mengecil Mengecil-mengecil Dan puncaknya Di usia kurang lebih 41 tahun Auranya energi itu Menjadi gelap gulita Jadi Anda harus bersiap ini untuk Senen Pon Di usia 41-42 tahun Aura energi yang ada pada diri Anda ini Gelap gulita Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari Disiapkan biaya dan sebagaimana Mestinya Karena apa? Karena yang dipermasalahkan orang itu Biasanya adalah Keuangan Kesehatan dan hubungan Nah, kalau uangnya cukup Nanti semua bisa diberesin Di usia 41-42 Aura energinya negatif Bisa bangkit saat usia 48 Di sini Aura yang gelap itu mulai muncul Di usia 48 tahun Dan terus membesar Terus membesar Hingga usia 55 tahun Terpancar Terang-terang Namun Energi itu Tidak berlangsung Lama Kurang lebih 5 tahun Yaitu di usia 59 atau 60 Aura itu terus menurun-nurun Dan menjadi gelap Di usia 60 tahun Anda harus siap Harus waspada Di usia 60 tahun adalah Masa-masa Kita ini usianya Sudah cukup tua Jadi harus dipersiapkan Segala sesuatu Fisik dan mental Di usia 60 tahun Anda harus bisa lolos Dari permasalahan Atau aura negatif Yang ada pada diri Anda Dan Anda harus terus berjuang Karena apa? Karena di usia 66 tahun Aura negatif itu Akan hilang dari diri Anda Dan selanjutnya Yang terjadi adalah Sebuah energi positif Memancar sangat terang Di usia 66, 67, 68 Sampai seterusnya Aura energi Senenpon ini Bahkan terlihat saya Sampai di usia 70, 80 Sampai usia 90 tahun Usia Yang cukup tua ini Senenpon mendapatkan Anugerah kejayaan Dan kekayaan yang sangat Luar biasa Semoga Senenpon Dipanjangkan usia Dimudahkan segala urusan Dan dijauhkan dari segala Bencana Nah demikian Sahabat jelajah Supranatural Ramalan Weton Senenpon Semoga bermanfaat Akhiru salam Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Kamulianing Jagat